Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Pablo Benua Tentunya di The Lawyer Channel Youtube Rai Utami dan Benua Ya, kali ini saya ingin membahas terkait dengan sebuah kabar duka Yang terjadi baru-baru di Indonesia Yaitu terkait dengan jatuhnya pesawat udara Lion Air dengan kode penerbangan JT610 Di mana pesawat tersebut mempunyai rute dari Jakarta, dari Cengkareng ke Panggal Pinang Nah, di kesempatan kali ini Kebetulan saya tidak begitu paham tentang bagaimana teknis penerbangan Cuman saya punya seorang teman, saya punya seorang sahabat Mungkin teman-teman kenal, mungkin teman-teman tahu Yaitu Ilal Ferhat Beliau adalah seorang pengacara, seorang lawyer Tetapi beliau sebelumnya adalah seorang pilot Ini yang mungkin orang-orang belum tahu Ilal Ferhat sebelumnya adalah seorang pilot Jadi saya sempat berbincang-bincang dengan Ilal Saya sempat ngobrol tentang bagaimana dengan kejadian yang dialami oleh Lion Air Ini dia obrolannya Yang bikin kacau itu amaran jaminnya Lion Air sendiri Jadi membuat ambur adul Kan kenapa sering Lion Air terlambat? Delay, lambat jam Ya karena tidak ada pesawat, tidak ada pilot Jadi makanya tidak bisa terbang Tapi kalau menurut lu sendiri yang kemarin kejadian itu gimana? Menurut lu, itu kenapa? Kalau pesawatnya rusak Bukan yang jamin error Emang pesawatnya rusak Jadi pesawat itu kan emang dari Denpasar emang udah rusak Kan akhirnya ada Denpasar emang udah rusak Akhirnya sampai ke cengkareng Nah di cengkareng itu saatnya di lihat dulu Dicek lagi Karena mungkin kalau dalam kondisi 6 lewat 10 dia take off Terus dalam waktu 10, eh 11 menit Setelah itu 20 menit setelah itu dia jatuh Itu dia untuk recovery emergency itu kan dia udah disampaikan Dia mau balik lagi Jadi kan dia udah merasakan Return back Mau balik ke airport Nah dalam posisi dia mau balik ke airport itu Kan pesawat masih take off tuh Masih 3000 kaki ya 3000 feet Nah itu dia Nah dalam dia membelok itu gak bisa Atau dia mau Karena pesawat udah ini kan Udah turun kan Udah desain, udah nge-dukik Dia mau ngangkat juga gak bisa Akhirnya mau gak mau Sekarang gini aja Dalam kondisi laut yang begitu tenang Gak ada apa-apa Kok bisa crash Jatuh ke laut Berarti kan pesawatnya gak bisa dikontrol Autopilot yang gak main Semuanya udah error Jadi pesawatnya semua instrument udah error Sehingga yang mau gak mau Ya buru diri semuanya Mati Karena Karena gak bisa dikontrol sama pilot Ibarat Ibarat kita bawa mobil Ya Steeringnya gak bisa main Gasnya Jalan sendiri Ya kan Terus Kita gak bisa mematikan Gak bisa ngontrol kemana Akhirnya kan nabrak semua Tapi emang pesawat itu bisa begitu Emang pesawat itu Kalau rusak itu bisa begitu Bisa Bisa begitu Bisa Bisa terjadi Makanya pesawat itu Makanya pesawat itu harus dicek Namanya maintenance check Maintenance check itu Kalau ada barang-barang yang misalnya Ini udah harus diganti Ini harus begini Itu harus Dan dia Gak pernah ada maintenance Gak pernah ada maintenance check Itu jarang Karena apa Harusnya standarnya berapa lama? Harusnya standarnya? Ada Ada hitungan Jam Misalnya 80 jam 100 jam Itu harus di maintenance Tergantung pesawatnya Karena pesawatnya kan ada Kalau mobil kan ganti oli itu Berapa kilometer Nah itu modern seperti itu Kalau misalnya mobil 10 ribu 5 ribu ganti oli ya Ini gak 5 ribu gak ganti oli 10 ribu gak ganti oli 20 ribu enggak 20 ribu udah Nah itu gitu Jadi dia gak pernah Gak pernah di maintenance Full Karena maintenance kan Mungkin mahal Jadi dia Management Ya itu aja Gapin rapis dikit Udah jalan Ini makanya Banyak yang Apa Banyak yang mengetahui Udah lama ini sebetulnya Cuman gak pernah Ini aja Itu Jadi kesalahan itu Bukan kesalahan dari Dari human error Dari pilot Bukan Jadi pilot gak usah ngontrol Walaupun Itu ada Images landing Kalau dia bisa Angkat satu pesawat Dia bisa mainkan Apa Dia mainkan Ini power Sala macem Itu landingnya Kayak film Suli Kayak film Suli Jadi bisa landing di air Ini air dengan Selamat Tapi kalau soalnya Dalam kondisinya dia Nggak bisa ngapa-ngapain Ya udah akhirnya Buru diri semuanya Jatuh Hancur semua kan Kehantem kayak 10 kali 10 kali hantem beton Air kan kayak Udah kayak 10 kali beton Hancur semua badan kita Hancur Pecah Karena kan Air kan udah kayak beton Jadi dia Hantem itu bukan Nukik itu Dan ini Jadi dia posisi itu Posisi yang Apa Mungkin powernya Mati di atas Atau mungkin Ininya apa namanya Speednya Nggak bisa di Mati Tiba-tiba Terus Nggak bisa ditarik Nggak bisa belok Itu bisa terjadi Gitu Maka nanti Dengan dari black box Bisa kedengeran tuh Apa sih Apa petak-kapan dari Captain Nama semuanya Oh ada Bisa ada ya Dari black box ya Dekaman black box Nah itu Nanti kalau saya Diwancari Saya bisa ngomong begitu Saya juga Bukan mantan Kalau pilot Nama dokter Nggak ada mantan Dia tetap Dikatakan pilot Tapi dia tidak aktif Ya kalau Lu juga kan Emang Ini Emang Lu juga pilot Pilot Kalau bilang Saya mantan Pilot Bukan Kalau pilot Nggak ada Mantan Nggak ada Saya mantan Dokter Nggak ada Kalau namanya Dokter Lu Dulu pesawat Apa Pertama Bawa CSNA Termahok Terus Foka 100 Terus Boeing 77 400 Terus Boeing 77 Terus Ada Berapa Lesen Ada 4 5 Saya Terus Ada Fokker Juga ada 100 Ada satu Kapten Kapten Di Sepati Air Yang diperlakukan Diskriminasi Oleh LNR Sepati Oleh LNR Dia tidak Mengetahui Apa Apa Penyebab Dia harus Determinate Nggak boleh terbang lagi Setelah Sinoator Oleh si Zwingli 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 itu Kapten Zwingli itu Sebagai Tiltur apa Di Di LNR Sehingga Kami akan Minta Karnifikasi Sebagai Kewasa hukum Dari Kapten Hakim Untuk melihat Situasi Seperti apa Karena beliau yang tahu Semua Selak Beluk Dan Mengenai Manajemen Kontrol Di LNR Dan Dia akan Membuka Semua Kalau Tidak Terhersi dengan Baik Nanti Ada perhatian Dari LNR Dia tidak Dia tidak akan Minta terbang Tapi dia Minta Untuk Petanggungjawaban Yang Dilakukan Sepihak Oleh LNR Dan LNR Telah 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 Melakukan Hal Yang Tidak Bagus Dalam Manajemen Apa Penerbangan Karena Memutus Sepihak Kontrak Dengan Pen kami Sikatan Hakim Dari Sampai 2022 Dan Dia baru Kemarin Tiga bulan Lalu Tiga bulan Lalu Dia Diputuskan Untuk Tidak Boleh Terbang Alasannya Apa Tidak Berapa Dikasih Tahu Dan Tidak Dijelaskan Dan Disuruh Pulang Itu Itu Yang Menyebab Kami Merasa Tidak Nyaman Membuat Citra Buruk Masa Indonesia Selesai Dunia Penerbangan Airline Dia Diputus Cuma Futus Begitu Jadi Ceritanya Dia Ini Si Kapten Hakim Ini Tidak Boleh Terbang Terus Dia Suruh Simulator Simulator Gak Bagus Gimana Alasannya Gitu Mungkin Kapten Simulator Gak Bagus Imposibel Emang Dia Student Tapi Dia Sendiri Udah Pernah Merbangin LNR Udah 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 Kerja Nanti Saya kirim Fotonya Foto Foto Kapten Udah Kerja Udah Udah Pake Paju LNR Udah PNR Berapa Tahun Setahun Atau Dua Tahun LNR Jadi Baru Setahun Langsung Dihini Gerti Nah Ini Harus Dibuka Rupanya Masalah Juga Sama Kapten Orang Rupanya Dia Begini Rupanya Begini Pantesan Gatau Karena Pernah Dicek Pesawatnya Warga Dubes Australia Mengatakan Bahwa Seluruh Warga Negara Australia Tidak Boleh Menggunakan LNR Dilarang Wah Ketak Hebat Australia Langsung Melarang Udah Perhatian Dunia Ini Perhatian Mata Dunia Oh Emang Udah Udah Sempat Australia Sempat Ngomong Gitu Udah Dimana Bukan Jadi Di Di Online Baca Dimana Baca Oh Gitu Jadi Dari Dari Kudutan Besar Australia Sudah Melarang Warganya Untuk Tidak Menggunakan Pesawat LNR Wah Hebat Baca Berarti kan Udah Menandakan Bahwa Australia Udah Dengar Pesawat Pesawatnya Gak ada Bener Kita Bicara Bukan Masalah Apa Namanya Pelletnya Di sini Yang Yang Gak Bagus Karena Kita Bagian Daripada Pellet Kita Mengatakan Pellet Pellet Itu Gak ada Dibilang Gak Bener Kecuali Dia Melakukan Hal-hal Yang Tidak Bener Misalnya Drugs Narkoba Selamacem Ya Itu Dibilang Gak Bener Tapi kan Itu Ada Menikah Checkup Jadi Kalau Misalnya Dikatakan Kecelakaan Seperti Ini Penjabatnya Apa Penjabatnya Bukan Human Erot Adalah Faktor Dari Pesawat Yang Bagus Tapi katanya Pesawatnya Baru 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 Dari Agustus Masih Baru Terus Ada Kendala Sebelum Checkup Malamnya Ada kendala Dari Pasar Sudah Aselatornya Gak Bagus Terus Di pasar Terbang Kembali Bermalam Disitu Nah Besoknya Mungkin Bersempat Diperbaiki Sudah Dipakai Lagi Nah Seharusnya Dicek Dulu Ini Pesawat Kemarin Rusak Jadi Pakai Pesawat Yang lain Aja Nah Pesawat Seperti itu Pesawat Masuk Hanggar Diperiksa Dulu Dicek Lagi Di hanggar Di maintenance Ganti 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 yang rusak pak sekarang sebagai contoh di LC juga ada tuh mantan menteri udah ngomong jadi kadang-kadang kalau kita gak ngerti udah tuh di reboot aja dicabut terus di reboot itu gak boleh karena komputer itu instrument-instrument itu auto-pilot itu itu kalau misalnya hang apa gimana kalau kayak handphone kan udah dicabut baterai segala macam kan di reboot kan di ulang lagi gitu kan terus dicabut kalau misalnya yang gak memahami itu, itu kadang-kadang keten yang gak memahami dia dicabut terus masukin lagi di reboot kan itu auto-pilotnya udah gak berfungsi jadi fungsi itu manual semua, tapi mereka pikir masih berfungsi nah ini yang harus diketahui oleh para pilot-pilot juga, jadi kadang-kadang dia tidak paham bahwa gak perlu dicabut nantinya dia harus berbaiki dulu itu semua itu harus teknisi kayak mobil aja, mobil kan sekarang udah pake komputer kan itu gak bisa kita dicabut-cabut sendiri kan mesti ke bengkelnya bengkelnya punya alatnya pake komputer nah itu seperti itu ini gak lagi terbang misalnya wah ini error udah cabut aja udah cabut cabut semacamnya saya dulu pernah gitu jangan cabut, gak boleh kalau cabut nanti auto-pilot itu gak ada yang berfungsi kita jadi sisi manual di atas bawa aja manual gitu manual, manual capek manual kan kita gak bisa program-program kalau auto-pilot kan kita bisa program nanti kesini ini kesini kita punya headingnya nanti belok kiri, belok kanan kayak GPS kan nanti di kanan, kiri, ini udah nanti tinggalnya belok sendiri oh gitu, bukan itu bukan itu lebih bahaya ya kalau jalan sendiri gitu ya kan udah di program kecuali kalau misalnya ada perubahan dari dari tower misalnya kita beloknya ke heading 010 terus kita udah arahkan ke situ tapi si kak tower bilang jangan ke situ lu belok aja ke 025 ini bisa sedikit kenapa kemungkinan ada traffic atau apa kita tolokin udah berlokin sedikit itu manual maksudnya itu ke nomor lagi ke auto-pilot lagi enggak tapi kalau misalnya auto-pilot nih ini auto-pilot udah aktif nih setelah auto-pilot udah aktif kita mau pake manual bisa? bisa matiin auto-pilotnya lah kemarin itu katanya yang di di situ katanya dengar ceritanya auto-pilotnya itu sama manualnya enggak sejalan gitu katanya iya karena di reboot kan di reboot gitu jadi pas di reboot dipikir itu auto-pilot tapi itu manual gitu kan nah tapi kalau salahnya dia enggak cabut dia enggak cabut berarti kan yang yang bermasalah kan auto-pilotnya nih yaudah lu pake manualnya dulu manual-manualnya jadi konser apa-apain gitu pake manual terus karena manual ini kan masih bisa berfungsi tapi kalau auto-pilotnya otomatis sudah enggak bisa berfungsi gitu kan karena dia ada sesuatu hal yang mungkin ada yang error apa kan gitu oh gitu jadi makanya jangan kita apa karena pilot itu kan tidak memahami seluruh instrumen ini kan computerized itu kan dari teknisi yang tahu kan jadi kita cuma tahu pake-pake doang kan nah kalau udah rusak udah kasih aja ke teknisi itu kan tapi dia kalau keadaan terbang kayak gitu dia enggak bisa sempat muter balik itu enggak bisa kan kalau saya pernah kan dulu waktu di sempatnya airline ada apa tuh engine-nya di sebelah kiri tuh mungkin kena gak tahu bukan kena burung katanya mungkin ada apa itu keluar asap baru tak ke dari singapore langsung saya mede-mede-mede emergency landing emergency landing itu sempatnya airline sini apa return back to airport Changi airport mede-mede-mede oke startin di bawah tuh udah mobil-mobil ambulan semua padam terus langsung masih ada waktu kan itu masih 1500 fitur ketinggian ya kan kita belokin langsung kita balik-balik ke airport lagi terus kita minta landing full stop for emergency udah udah landing saya balik masih waktu itu kalau pesawat masih bagus semuanya masih berfungsi pedalnya aileronnya semuanya stirnya itu masih bagus powernya cuman ada engine yang kebakar aja kan gitu balik saya balik terus ada yang kalau saya terus udah udah full stop udah landing terus saya minta supaya passengernya kasih tempat hotel sampai besok pagi terus kita pilot di sidang dulu gak usah pulang gak usah tidur sidang dulu sidang jelasin dulu buat berita acara gitu kenapa ini gitu udah selesai besok udah pagi-pagi dirapiin rupanya ada apa tuh yang meredak gitunya yang harus diganti itu belum diganti di turbinnya itu nah itu dibetulin udah selesai udah bagus terus kan sebelum terbang kan pilot kecek lagi namanya pre-flight pre-flight cek gitu kan pesawat muter dulu baling-balingnya atau ini kalau misalnya baling baling kalau ini turbinnya di cek lagi ada burung gak ada binatang gak semua beres oke baru start engine lagi perangkat gitu mungkin juga kemarin nih pilotnya juga dia mungkin dia anggap udah dicek sama maintenance ini udah bagus pikirnya kan jadi dia mungkin udah buru-buru juga jalan tapi dia gak bisa pendaratan darurat di laut gitu gak bisa ya kalau kondisi pesawatnya bagus kondisi pesawatnya gak rusak bisa karena kan itu airnya kan bagus tenang rata kayak film Sully aja film Sully gitu jadi dia bisa bisa mainkan mainkan power mainkan pitch ditarik terus mainkan semuanya terus penumpang pakai pelampung udah udah ready itu dalam kondisi landingnya bagus kalau ini bukan landing nih ini crash jatuh jadi dia kehilangan kendali di atas karena pesawatnya error semuanya gitu harusnya itu dia bisa berhenti gitu ya berarti logikanya logikanya itu kalau perusahaan kalau pesawatnya gak rusak berarti dia bisa muter istilahnya dia bisa landing di laut ya kalau bahasa bahasa intinya pilotnya recovery jadi dia bisa recovery dia bisa handle semuanya dalam kondisi jadi masih ada waktu dia untuk tarik untuk mainkan speed untuk dia muter karena kalau emergency landing itu katakan pesawat mesin mati kalau misalnya gak ada airport dia harus cycle jadi kita belajar tuh muter dulu belajar muter jadi landing itu dibuat muter ini masih ada waktu kan di muter keliling gitu kan muter sampai dari kelilingan lingkaran besar sampai lingkaran kecil muter sampai kita landing nah itu kita belajar dulu gitu jadi kalau misalnya kondisi pesawat lebih bagus kondisi pesawat bisa bisa dibelokin bisa dinaikin bisa diputarkan kalau putar mereka belok nah mungkin dia belok gak bisa lagi karena kan asylatornya kan rusak saat itu waktu di pasar nah asylatornya gak diganti kali makanya asylatornya udah rusak jadi kalau mobil tuh gasnya kacau setirnya gak bisa belok lagi terot lah ya terot ya terotnya udah hancur semua jadi gak bisa ngapa-ngapain belok kiri-kanan gak bisa itu yang membuat apa sosial jadi acuan line air untuk semua pesawat itu kita minta dipiksa semuanya maintenance-nya semua kacau gak tuh coba di cek semuanya kan gitu jadi semua penerbangan bukan line air semua penerbangan harus begitu-suga harus ada on time karena kan kalau salahnya cek-cek itu kan biaya biaya untuk maintenance maintenance-nya kan mungkin mahal kali bayarnya kalau dulu kan kalau dulu kan sempat ada juga apa sistem kanibal jadi pesawat apa masukin masukin yang penting jalan misalnya punya merek toyota masukin honda oh gitu ini kanibal ini dia kalakalin itu bisa juga ada begitu kalau maksudnya sepepatnya 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 itu zaman dulu begitu sempati pernah dulu begitu sempati tapi akhirnya kan karena ketahuan udah gitu udah gak lagi kalau ini saya curiga begitu bisa jadi dia gak mau ganti ya kalakalin aja kalau ganti itu kan mahal dan juga lama cuman ngeri-ngeri sedap juga ya mau pesawat baru bisa begitu ya iya kan lagi pesawat baru karena beli kan juga bukan baru second itu bekas kan bukan baru dari apa Amerika dibeli baru itu kan dibeli kan udah dibuang-buang sama Amerika dibeli sama kita ini kan harganya usahanya 30 miliar ya kan dibeli 30 miliar bawa ke Indonesia nah itu sudah dipisah lagi sama itu line air apa nih yang kurang kalau yang bagus-bagus ya namanya mobil apa kayak pesawat bekas kan mobil bekas dibangun lagi di rapiin lagi kakinya atau gimana ada yang rusak ini gak berbeli langsung bawa jalan kecuali kalau dibeli baru gak apa-apa ini kan Amerika belum turun nih ntar Amerika turun nih dilihat nih ini Amerika kan masih kan mantau nih kan yang minta-minta kan yang buat pesawatnya dia sucek ada apa nih penjawabnya pasti ntar Amerika bilang ya pesawat lu pesawat gua gak pernah lu service ya susah nampaknya berarti si Lion Air sendiri bisa ini ya bisa close ya bisa tutup ya nampaknya bisa close bisa close karena apa karena kan membayakan membayakan penumpang karena pilotnya ada pesawatnya gak ada karena pesawatnya pesawatnya ada tapi pesawatnya kita angkat pesawatnya gak bagus kan ya ini kan kalau jika naik Lion Air dulu pernah pergi yang sama Badar ya ke Bali ya pakai Lion Air ya ini kan ini marah-marah tuh gue gak mau naik Lion Air udah mau dikit-dipeli nih gue gak mau naik Lion Air gue tahu naik Lion Air gak benar nih pesawatnya karena dia tahu Lion Air gak benar gitu karena kan dia ada kanan ini spare part kan pesawat kan gue denger dari teman-teman kalau kawan lu jangan naik Lion Air karena dia spare partnya gak bagus pantannya gak bagus gitu udah nanti sekalian aja nih udah udah nanti dia pada gak mau udah nanti kan udah Lion Air murah gitu apa pesawatnya gak ada yang benar benar juga lah ngomongannya benar juga dia lebih paham juga dia bilang udah biar aja karena dulu kita gak tahu juga kan tapi ini parah banget kalau ini parah banget ini berarti udah rusak udah rusak baru-baru rusak karena gak bisa diangkat gak bisa di belokin jadi dengan laut yang begitu tenang seharusnya di bisa lending dengan baik seharusnya tapi kalau usalnya dia berarti kalau nge-crash nge-crash itu berarti maksudnya dia jatuhnya itu bukan nunggi ya kalau nunggi kan dia pasti nyelem kan ke dalam kan pasti ini jatuhnya jatuh tengah badan tengah bahkan jadi itu yang dimaksud crash itu begitu jadi jatuhnya itu benar-benar kayak lepas kontrol jadi kayak kayak merosot kayak ruang hampa gitu jatuh begitu bukannya nukik begitu bukan kalau nukik kalau nukik kalau nukik dengan makanan kenceng sampai udah patah di atas hancur hancur dong itu pesawatnya pasti itu kalau udah begitu remuk itu dia meledak di dalam air itu meledak dalam air itu itu bakanya pecah semua daging-daging semua itu karena dia hantem 10 kali beton jadi dihantem itu jatuhnya itu bukan jatuh kepala jadi jatuhnya itu badan badan yang pantat gitu kayak orang kan masih masih blosisi take off ya pantat tinggal ya berarti hancurnya di tengah ya iya posisi take off lagi blosisi take off mungkin jatuh loh merosot gitu merosot gitu jadi blosempet mereka blosempet pakai pelampung blosempet pakai apa ya dipakai juga bercuan juga hancur iya iya ngeri banget ya kalau blosemit-amit ya di dalam situ kan uh tiba-tiba langsung kayak jatuh begitu kan serem juga loh brother iya lah iya lah makanya jadi giri-giri sedap juga kiri-giri itu baru-baru takut juga baru yang udah tahu-baru paham kan udah gak berani udah naik LNR pilot-pilot aja sampe drop wah gue gede juga nih gue bawa LNR kalau begini ini loh hati-hati saya kasih tahu tapi masih terbang kan masih terbang kan Lion Air masih terbang sekarang kan masih masih terbang tapi kan kalau udah begini kayaknya masih di ini terus di monitor terus nah itu dia tadi pembicaraan dengan Ilal Ilal mengatakan kepada saya bahwa diduga keras bahwa pesawat tersebut itu mengalami kerusakan mengalami kerusakan dan perusahaan Lion Air itu sendiri tahu tentang kerusakan tersebut tetapi dari pihak Lion Air tidak memperbaikinya dan membiarkannya saja hal tersebut masuk di dalam kategori kelalaian sehingga saya berkesimpulan seperti ini karena adanya kelalaian dari pihak maskapai yang mengakibatkan seseorang meninggal bahkan mungkin lebih bukan cuma seorang tetapi banyak orang meninggal sehingga saya ingin katakan bahwa Lion Air bisa dituntut atau digugat dengan nilai berapapun oleh pihak keluarga korban karena kejadian tersebut memakan begitu banyak korban sehingga kita perlu mencari tahu bagaimana dengan manajemen Lion Air itu sendiri kita perlu investigasi lebih dalam mengenai penyebab daripada kecelakaan tersebut karena sampai hari ini pihak Lion Air belum secara gamblang belum secara terbuka menjelaskan tentang penyebab daripada pesawat tersebut bisa jatuh untuk melakukan sebuah bugatan karena unsur daripada kelalaian yang mengakibatkan seseorang atau lebih meninggal itu adalah unsur pidana maka pihak keluarga mungkin bisa melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib itu yang pertama yang kedua mungkin juga bisa melakukan bugatan secara perdata di pengadilan negeri di Cengkaren berapapun yang Anda tuntut terhadap perusahaan itu bisa karena ini bukan lagi berbicara tentang masalah uang karena ini berbicara tentang nyawa seseorang nyawa keluarga Anda keluarga yang Anda cintai sehingga jika Anda ingin menuntut bisa saja Anda bisa melakukan jadi ada material dan imaterial dan ingat nilai tuntutan dari pihak keluarga korban ini di luar daripada asuransi penerbangan ini di luar daripada asuransi yang mungkin telah Anda klaim atau mungkin yang Anda dapatkan ini murni adalah tuntutan jadi Anda bisa melakukan bugatan tersendiri karena diketahui atau patut diduga bahwa pihak Lionel dalam hal tersebut lalai oke itu saja dari saya jika Anda keluarga korban jika Anda adalah orang-orang yang mungkin pernah merasakan bagaimana pengalaman Anda saat menaiki pesawat Lion Air bagaimana kekecewaan masyarakat mungkin kekecewaan para konsumen yang pernah naik pesawat Lion Air mungkin Anda bisa komen atau mungkin bisa email bila mana diperlukan bantuan hukum saya dan tim siap untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada Anda itu saja jangan lupa di subscribe di like dan di komen bagaimana pendapat Anda tentang kejadian Lion Air tersebut dan jangan lupa di share kepada teman-teman agar kita dapat berbagi informasi untuk membangun Indonesia yang lebih baik jangan lupa juga follow instagram saya di at bang benua saya pablo benua ciao selamat menikmati selamat menikmati terima kasih